Madu dikenal luas karena manfaat kesehatannya, dan rasanya yang manis alami. Namun, untuk bayi di bawah usia 1 tahun, mengonsumsi madu bisa sangat berbahaya. Botulisme bayi adalah alasan utama mengapa madu tidak boleh diberikan kepada bayi di bawah usia 1 tahun. Botulisme adalah penyakit serius yang disebabkan oleh toksin, yang dihasilkan oleh bakteri Clostridium botulinum. Madu dapat mengandung spora Clostridium botulinum. Meskipun spora ini umumnya tidak berbahaya bagi anak-anak yang lebih tua, dan orang dewasa, karena sistem pencernaan mereka dapat mencegah pertumbuhan bakteri ini, namun tidak untuk bayi di bawah usia 1 tahun, karena mereka belum memiliki sistem pencernaan yang matang. Jika spora ini masuk ke dalam sistem pencernaan bayi, mereka dapat tumbuh, dan menghasilkan toksin botulinum yang sangat berbahaya. Toksin ini dapat menyebabkan botulisme, yang mengganggu fungsi saraf, dan dapat berakibat fatal jika tidak segera diobati. Untuk mencegah botulisme pada bayi, orang tua sebaiknya jangan memberikan madu kepada bayi yang berusia di bawah 1 tahun. Hindari memberikan madu, atau makanan yang mengandung madu kepada bayi, yang berusia di bawah 1 tahun, termasuk madu mentah, dan madu olahan. Selain itu, hindari produk herbal atau alami yang mengandung madu. Beberapa produk herbal atau alami yang dipasarkan untuk bayi, mungkin mengandung madu. Pastikan untuk memeriksa label, atau berkonsultasi dengan dokter, sebelum memberikan produk tersebut kepada bayi. Terima kasih telah menonton!